Live the life of your dreams. Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose, instead of the expectations and opinions of others. Jalani kehidupan impianmu. Jadilah cukup berani untuk menjalani kehidupan impianmu sesuai dengan visi dan tujuanmu, bukan harapan dan pendapat orang lain. Roy T. Bennett Bayangkan saat ini kamu telah mencapai apa yang kamu cita-citakan. Kamu menjalani pekerjaan yang kamu impikan. Tinggal di rumah yang selalu kamu inginkan. Memiliki keluarga yang harmonis. Dapat memiliki apapun yang kamu harapkan. Dan bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Tampaknya, itu hanya mimpi. Namun, seberapa besar kamu menginginkannya, dan apa yang sudah kamu coba lakukan untuk mencapainya, mungkin kamu sudah pernah berusaha mencoba menggapainya. Tapi ketika terdapat halangan atau masalah, kamu terburu-buru memupus harapan dan menganggap itu sesuatu yang mustahil. Kamu menganggap khayalanmu terlalu tinggi. Kemudian ketika orang-orang di sekitarmu tak mempercayaimu, kamu memilih untuk mempercayai pendapat mereka. Kamu melupakan mimpimu. Menjalani hal-hal yang mudah kamu lakukan, yang kamu pikir sesuai jangkauanmu. Kamu tak berpindah tempat. Kamu tak merubah keadaan. Kamu merasa nyaman dengan itu. Seolah memang seperti itulah seharusnya. Mengapa kamu kehilangan motivasi? Motivasi adalah dorongan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun motivasi dapat muncul, menguat, atau justru melemah seiring berjalannya waktu. Frederick Winslow Taylor pada tahun 1800-an mempelajari tentang apa yang membuat seseorang termotivasi untuk bekerja keras. Dia menemukan bahwa hal yang paling memotivasi seseorang adalah finansial atau uang. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Elton Mayhew antara tahun 1920-an sampai 1930-an yang dikenal dengan Studi Hard Turn. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seseorang dapat bekerja lebih keras karena adanya rasa diperhatikan dan dihargai oleh pimpinan. Hubungan interpersonal antara pimpinan dan pegawai membuat seorang pegawai termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kedua teori ini masih banyak diperdebatkan dan mendapat kritik. Abraham Maslow juga memiliki teori yang sangat terkenal tentang jenis kebutuhan manusia yang juga bisa menjadi motivasi seseorang. Yaitu kebutuhan dasar berupa kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat berikutnya kebutuhan keamanan. Saat dapat memenuhi kebutuhan itu, berikutnya orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial. Tingkat keempat adalah tentang kehormatan. Hingga puncak tertinggi adalah tentang kebutuhan aktualisasi diri. Motivasi dan Dopamin Motivasi memiliki kaitan sangat erat dengan dopamin. Motivasi yang lemah bisa terjadi ketika hormon dopamin juga rendah. Rendahnya dopamin ini bisa membuat seseorang hingga kehilangan antusiasme pada hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Sebaliknya, dopamin juga bisa dilepaskan atau meningkat ketika kamu sedang berusaha mencapai tujuan. Hormon ini memberikan semangat dan motivasi untuk kamu berusaha keras mencapai tujuan. Rasa puas saat mencapai tujuan membuat kadar dopamin meningkat dan kamu akan mengalami sensasi yang menyenangkan. Sehingga memicu kamu untuk mengulangi lagi hal itu untuk memperoleh kesenangan yang sama. Hal ini membuatmu semakin termotivasi untuk mencapai tujuan lebih besar lagi dan lagi. Kadar dopamin juga dapat dijaga dan ditingkatkan dengan cara sehat tertentu seperti mengkonsumsi makanan tinggi tirosin seperti kacang almond, alpukat, telur, pisang, ikan, hingga dark coklat. Menjaga berat badan ideal agar terhindar dari penumpukan lemak yang bisa menyebabkan terganggunya pembentukan dopamin, melakukan meditasi, cukup istirahat, cukup terkena sinar matahari, hingga menjaga kesehatan mental agar terhindar dari stres. Menjaga level dopamin dan motivasi adalah sesuatu hal yang saling tarik-menarik. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa dopamin juga bisa meningkat saat kita makan makanan enak, makan coklat, bermain game, dan menggunakan sosial media. Sayangnya saat kita mencapai level dopamin tertentu, kita membutuhkan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi, lebih menarik lagi. Tapi, bagaimana kita bisa merasa puas dan cukup? Itu hal lain yang perlu kamu renungkan. Motivasi untuk mencapai tujuan. Kita perlu menjaga motivasi untuk mencapai tujuan, untuk sebuah kepuasan. Motivasi menjaga rasa percaya diri kita bahwa kita mampu mencapai apa yang kita inginkan. Namun bagaimana jika hal terburuknya adalah ketika motivasi kamu sudah cukup tinggi? Kamu yakin akan berhasil mencapai yang kamu inginkan? Tetapi ternyata kamu gagal? Umumnya manusia akan merasa down, stress, dan kemudian motivasi akan melemah lagi. Level dopamin juga akan menurun. Bagaimana jika kamu kehilangan motivasi saat gagal mencapai tujuan? Menjadi manusia tangguh. Sebutkan satu orang sukses di dunia ini yang kesuksesannya bertahan dan mampu menginspirasi banyak orang. Apakah mereka berhasil karena satu kali usaha? Seorang atlet harus berlatih ratusan hingga ribuan kali untuk dapat bertanding. Dia tak selalu menang. Terkadang dia harus merasakan kekalahan berulang, beradu dengan lawan yang berbeda levelnya. Tak ada yang instan, tak ada yang mudah. Namun setiap kegagalan harus ditanggapi dengan benar jika kamu ingin berkembang. Menjadi manusia tangguh adalah tentang meyakini sebuah proses untuk menjadi pribadi yang terus berkembang. Meskipun gagal, kamu harus percaya bahwa level kemampuanmu terus meningkat dan satu-satunya kemunduran hanya akan terjadi jika kamu menyerah. Kegagalan adalah proses belajar dan proses mendapat pengalaman lebih banyak. Dari kegagalan, kamu tahu di mana kesalahanmu, kekuranganmu, dan apa yang harus kamu persiapkan untuk pertarungan berikutnya. Kadang manusia takut akan cobaan dan rintangan. Padahal, itulah yang membuat permainan ini menjadi seru, bukan? Bayangkan sebuah permainan yang kamu sudah tahu bahwa kamu pasti akan bisa menangkan. Tentu, permainan itu terlihat membosankan dan tak menarik lagi. Hidup ini layaknya permainan yang kamu mainkan. Semakin meningkat levelmu, maka akan semakin besar tantanganmu. Semakin kamu tangguh, semakin kamu percaya diri. Kamu tak selalu menjadi pemenang, tetapi kamu yakin kamu telah mengusahakan yang terbaik. Kamu mendorong dirimu menjadi versi tertinggi yang bisa kamu jangkau saat ini. Manusia yang tangguh juga tak mudah berputus asa. Banyak hal yang terjadi di luar kuasa. Namun yang harus dilakukan adalah fokus pada pemecahan masalah. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan atau hal-hal yang terjadi di luar keinginan. It's not the law that breaks you down. It's the way you carry it. Bukan beban yang menghancurkanmu, tapi caramu membawanya. Law holds. Growth Mindset Menjadi orang yang sukses bukanlah tentang seberapa besar modal yang kamu miliki saat kamu memulai. Bukan hanya tentang bakat awal yang telah kamu miliki atau kuasai. James Clear dengan bukunya Atomic Habit mengungkap bahwa semua hal besar datang dari awal yang kecil. Dan perubahan sebesar 1% saja yang kamu lakukan setiap hari selama 1 tahun dapat memberi perubahan dampak hingga 1,01 pangkat 365 atau 37,78 kali ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika kamu tidak melakukannya dan progresmu akan menurun 1% setiap hari, maka akumulasi penurunannya adalah 0,99 pangkat 365 yaitu mengarah ke angka 0,003. Dr. Carol S. Dweck, psikolog dari Stanford University, dalam bukunya yang berjudul Mindset, The New Psychology of Success, mengungkap bahwa terdapat dua tipe pola pikir manusia, yaitu Growth Mindset dan Fixed Mindset. Growth Mindset atau Mindset untuk selalu berkembang adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Orang dengan Growth Mindset mengutamakan proses bukan sekedar hasil. Mau terus belajar, berdamai dengan kekurangan, bangkit saat gagal, dan memberi waktu untuk merefleksi diri. Ini menunjukkan bahwa orang dengan Growth Mindset tak akan mudah melemah motivasinya akibat kegagalan dan ketidaksempurnaan. Bagaimana dengan kamu? Tembok terbesar yang harus kamu panjat adalah yang kamu bangun dalam pikiranmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu membawamu keluar dari impianmu dan membuatmu menyerah. Terima kasih telah menonton!